Moga silur masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah ini ada berita di Senaung. Belakangan ini di kecamatan Jaluku banyak dilaporkan kehilangan kendaraan roda 2 dan roda 4. Terutama di desa Senaung. Terkait hal ini Kapolsek Jaluku meminta agar wargo mengaktifkan kembali kegiatan poskamling di setiap desa. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, banggir! Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polsek Jaluku terus melaksanakan patroli. Selain itu Kapolsek Jaluku juga menyarankan kepada warga, terutama di wilayah hukum Polsek Jaluku yang mempunyai kendaraan bermotor dan mobil, agar menambah kunci tambahan guna mengantisipasi pencurian. Pasalnya beberapa minggu belakangan ini banyaknya laporan warga tentang kehilangan kendaraan yang baru ini terekam CCTV. Disampaikan Kapolsek Jaluku AKP Rodi Hambali, bahwa pihaknya telah membuat surat ke desa-desa agar menertibkan kembali poskamling, guna menjaga kamtipnas di wilayahnya, dan warga diminta untuk melapor ke babing kamtipnas setempat, atau petugas jaga Polsek Jaluku bila menemukan perihal mencurigakan ataupun tindak kejahatan. Surat, sudah buat surat ke desa. Sudah berlaku dua kali. Sudah saya buat surat tertangani, pertama bulan 10, habis itu bulan 12, saya buat surat jimbawan untuk mengaktifkan kembali. Saya tembuskan ke Koramil, ke Camat, sebagai portofikcam di wilayah, sudah-sudah, ada asiknya ada. Sebagian sudah tahu juga, sudah berdasarkan juga. Pada ini itu ya, terus itu poskamling saya ingin buat juga kepada desa, hukum desa, hukum desa agar menertibkan kembali. Sebagian sudah, sebagian sebelah sudah, daerah, apa, daerah Samurung, Dementara Laut itu sudah aktif poskamlingnya. Sebagian juga di sini juga. Kapolsek Jaluko AKP Rodi Hambali berharap kepada warga masyarakat untuk tetap menambah kunci tambahan, baik itu kendaraan bermotor dan mobil. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.